Barangkali tak ada orang selegendaris Kahar Musakkar di Sulawesi Selatan. Laki-laki kelahiran Luwu ini bergeril yang melawan pemerintahan Soekarno selama belasan tahun. Hebatnya, tak satupun panglima tangguh yang ditempatkan di Sulawesi Selatan mampu menghentikan perlawanannya hingga tahun 1965. Kahar bahkan masih diingat dengan baik oleh masyarakat di sekitar Luwu sampai hari ini. Dan inilah beberapa kisah dari beberapa orang tentang Kahar Musakkar semasa hidupnya. Mulai dari wartawan sampai penduduk biasa. Narasi ini disarikan dari tulisan Eko Rusdianto di historia.id Boed Filipe Manuel Rompas atau biasa disingkatnya BPHM Rompas, menceritakan pernah bertemu Kahar Musakkar dalam sebuah perundingan bersama panglima M. Yusuf. Saat itu perundingan berlangsung di sebuah pantai bone putih di kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu tahun 1962. Rompas yang diikutkan dalam tim delegasi bersama panglima Yusuf menggunakan pakaian tentara. Saya ditugaskan mengabadikan pertemuan itu melalui foto, kata Rompas yang saat itu menjabat kepala kantor EPOS Indonesia Fresh Spot Service di Makassar untuk Indonesia Timur. Sebelum melakukan kunjungan, sebagai seorang nasrani, Rompas belajar mengucapkan salam. Segala macam tetek bengek dan atribut mengenai profesi kewartawanannya ditutup. Pak Yusuf sudah ingatkan, jangan sampai ketahuan sebagai wartawan, karena Kahar tidak suka wartawan, kata Rompas. Setelah pertemuan dan perbincangan antara Kahar dan panglima Yusuf selesai, rombongan delegasi berjalan-jalan mengisir pantai. Beberapa jam semua berjalan lancar, namun Rompas ternyata lupa menutup sebuah stiker kecil di belakang badan kameranya. Tertulis EPOS, Kahar melihatnya. Hei, kau dari EPOS, tegur Kahar. Semua tiba-tiba hening. Mata Yusuf menatap tajam kepada Rompas. Apa kabar, Prans Mendur, kata Kahar? Suasana pun meredah. Menurut Rompas, rupanya Kahar Musakar semasa di Jawa bersahabat dengan berbagai macam kalangan, termasuk Prans Mendur, kepala kantor EPOS di Yogyakarta. Kahar bilang, Prans Mendur adalah teman diskusinya, dan dia sering berkunjung ke kantor EPOS di Yogyakarta semasa itu. Jika kemudian beberapa perkara macam pembunuhan terjadi masa pemberontakan, mungkin itu ulah bawahannya. Kahar mungkin tidak menginginkannya, kata Rompas. Pada 20 Januari 1952, ketika Kahar menyatakan mendukung pergerakan DITII pimpinan Kartos Wiryo di Jawa Barat dan menjadikannya sebagai Panglima Divisi 4 Tentara Islam Indonesia, beragam teror terjadi. Pada 1 Januari 1955, Kahar menjadi Wakil Pertama Menteri Pertahanan Negara Islam Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Akhirnya, beberapa aksi dilakukan termasuk menghilangkan praktik-praktik tradisional di Sulawesi Selatan atau pula menghapuskan penggunaan gelar-gelar bangsawan seperti Andi, Daeng, Puang, Bau, Opu menjadi sesuatu yang dilarang. Sebagai gantinya, sapaan yang diperbolehkan adalah menggunakan kata Bung. Maka tak heran, dalam piagam Makkaluwa dinyatakan perang terhadap aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya. Demikian pula terhadap kelompok-kelompok mistik yang panatik. Isi piagam itu benar-benar dilaksanakan kahal. Di wilayah Pangkep dilaksanakan operasi toba atau tobat. Pasukan DITII menggerbek dan memburu semua waria termasuk bisu. Para waria dan bisu yang tertangkap akan diberikan pakaian maskulin dan cangkul untuk kemudian dipaksakan mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai kodrat laki-laki seperti mencangkul dan menggarap sawah. Bisu Saidi, almarhum, dalam wawancaranya dengan historia pada 2011 mengenang peristiwa itu sebagai sebuah bencana yang mengerikan. Dia bersama teman-temannya melewati hutan dan berlari menuju bone. Kalau didapatki, digereki nak katanya. Sementara itu, di ujung timur Sulawesi Selatan, Kabupaten Lewu Timur, Thomas Lasampa, seorang tokoh adat Padoe, mengenang peristiwa tahun 1952 saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Timampu, sekarang kecamatan Tewoti. Saat itu, seorang pasukan DITII membacakan pidato dengan berapi-api. Pengumumannya membuat penganun agama selain Islam merinding. Kalau ada yang memelihara babi, diberikan kesempatan seminggu untuk pulang dan membantai babinya. Setelah itu, semua harus Islam, kata pengumuman yang dituruhkan Lasampa. Semua orang ketakutan. Akhirnya, untuk bertahan hidup, keluarga Lasampa, termasuk dirinya belajar membaca Al-Quran. Dia bahkan menghapal beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah serta terjemahannya. Kalau tidak seperti itu, pasti kita sudah dibunuh, katanya. Seorang lainnya bernama Sabah Rudin, seorang warga Dongi tinggal di wilayah Petya Sorowako. Dia seorang Nasrani yang taat, namun mampu membaca Al-Quran dengan pasi. Tahun 1958, ketika kampungnya diserang pasukan DITII, semua warga mengungsi. Di tempat pengungsian yang terjangkau oleh pasukan DITII, semua wajib masuk Islam. Akhirnya, saya belajar mengaji pertama kali tahun 1958. Dan katanya, saya bahkan tamat mengaji sampai tiga kali. Sejak pergolakan Kaharmusakar antara tahun 1910 hingga 1952, lalu berlanjut mengusung bendera Islam tahun 1952 hingga 1965, tak terhitung ada beberapa banyak nyawa yang melayang, dan bahkan ada ribuan orang yang menjadi yatim terpisah dengan keluarga, baik masyarakat yang memeluk Islam, masyarani, ataupun agama leluhur. Sekian narasi saya kali ini, saya Naim Arkananta. Salam.